Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Keluar dari kanjeng Nabi SAW ini menggambarkan Keutamaan Imam Ali SAW dari sisi karakter atau sifat-sifat Beliau yang sangat menakjubkan Menggabungkan berbagai keutamaan para Nabi SAW Dari kitab Nahjus Sa'adah, jilat 1, alaman 42 Dirawatkan dari Imam Ali SAW itu sendiri Beliau mengatakan tentang dirinya Aku telah menyatu dengan maknuni ilmin Ini misalnya bisa diterjemahkan Aku telah menyatu dengan ilmu yang tersembuh Ini maknuni ilmin Karena ya kuno itu mungkin bisa di Untuk bahasa kita itu Karena itu ada keberadaan Is ya, being Maknuni ilmin disini diterjemahkan Bisa terjemahkan ilmu yang tersembuhnya Aku telah menyatu dengan ilmu yang tersembuhnya Niscaya kalian akan kebingungan Seperti kebingungannya Anak Yang disapai dalam lapar yang lama Wa masalahi'ala Muhammad Wa alimuhammad wa ajil Fara diahab Jadi dimensi ilmu Imam Ali atau Sayyidina Ali Atau amirul mu'minin Karlamallahu wajah wassalamullahu alaih Itu ada dimensi-dimensi batinia Ada dimensi-dimensi syriah yang menembus alam-alam raib dan alam-alam hakikat yang terdalam yang akan sangat sulit dipahami oleh umat pada umumnya. Allahumma salli ala muhammad wa'ali muhammad wa'al hikna bi'shalihin wa'al hikna bi'amirin mu'minin salamullah alaih bi'hakim muhammadin wa'ali muhammad. Mengenang, meneruskan apa yang tidak kita bahas ya mengenai menghilangkan sifat cinta dunia yang menurut Ustadz Jalal caranya adalah Geserlah Akbaru Hamina, fokus utama kita dari dunia menjadi yang bukan dunia. Jangan jadikan dunia sebagai Akbaru Hamina. Geserlah Akbaru Hamina dari dunia atau mudahnya harta menjadi amal. Ini saya menggunakan bahasa, ini bahasa saya ya, pemahaman saya terhadap apa yang diajarkan oleh Allahyarham Ustadz Jalaluddin Rahmat. Kemudian Allah senantiasa meluaskan kubur beliau beserta Bunda Eskartini. Al-Fatihah, kasbikuhu salawat. Ya, kemudian cintai fukoro dan masakin dan upayakan untuk memberikan energi yang cukup untuk senantiasa ingin membangun lisanah sidqin fil akhirin. Sesuatu yang memiliki nilai amal jariah yang berguna bagi orang-orang setelah kita misalnya menulis kitab, membangun masjid, membangun air yang digunakan untuk orang banyak, menanam pohon, atau buat para saintis mungkin menemukan temuan yang berguna bagi orang banyak, atau membuat puisi yang menggugah kesadaran orang banyak, atau menjadi tahfiz Quran dengan niat yang benar untuk melestarikan Al-Quran dan lain-lain. Janganlah puas dengan melakukan amal-amal yang hanya berdampak pada hari ini, tapi kita semua sebaiknya bercita-cita besar, menghasilkan lisana sidqin fil akhirin. Dan ini adalah kunci bergabung dengan walheqna bisolehin, dan gabunglah kami dengan orang-orang yang orang-orang soleh, agar kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci. Nah sebelumnya saya ingin mengutip satu riwayat lagi dari Imam Ali SAW, yang bisa dibaca dalam Biharul Anwar Jus 73, halaman 81, hadis ke-43. Beliau salamullah alaih diriwayatkan bersabda, orang siapa yang menjadikan dunia akbaruhamihi, sebagai perhatian terbesarnya, nah kata-kata ini juga digunakan, Allahyarhamu sajalal ya, akbaruhamina, akbaruhamihi, Niscaya kesengsaraan dan kesusahannya akan menjadi panjang. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah walau akbar, wala khawla wala kuwata illa billahi al-alil-adhim. Awamahsalli ala muhammad wa'ali muhammad. Wajil Farujam. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan malam Jumat yang lalu, bahwa para peneliti dalam bidang psikologi, para saintis telah menemukan dengan bukti-bukti yang amat kuat bahwa orang yang memiliki sifat materialis mengukur keberhasilannya, kesuksesannya dengan pemilikan material dan memiliki sifat sentralitas akusisi atau sentral dari aktivitasnya adalah mengumpulkan harta untuk dirinya dan keluarganya ini never be satisfied, tidak akan pernah terpuaskan. Jadi cenderung mengalami depresi terus-menerus, tekanan stres terus-menerus, dan kehidupan yang tidak happy. Jadi panjang kesengsaraannya di dunia dan di akhirat. Di dunia pun sudah sengsara. Demikian sedikit penjelasan dari, mudah-mudahan bisa sedikit memperjelas apa yang dikatakan oleh Imam Ali Salamullah Alayh mengenai orang-orang yang menjadikan dunia sebagai perhatian terbesarnya. Yang mungkin dalam pengertian psikologi modern ini yang disebut salah satunya adalah orang yang berideologi atau memiliki kepercayaan materialisme. Para pemirsa Madhulai Zabit TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam parokatul Muhammadiyah. Dalam suasana rajab ini, saya ingin mengajak para pemirsa sedikit melihat kisah dari Imam Muhammad Al-Baghir Salamullah Alayh yang lahir pada tanggal 1 Rojab. Beberapa mudiara dari kisah beliau. Pertama, dari kitab Firihab Al-A'immah Ahlul Bait Alayhissalam, jenit 4, halaman 12. Bisa Bapak Ibu baca juga dalam buku Encyclopedia Ahlul Bait yang diterbitkan oleh ICC atau Al-Hudaya. Imam Muhammad Al-Baghir Salamullah Alayh sering memberikan bantuan yang tidak sedikit kepada kelompok orang-orang fakir di Madinah. Sedekah yang beliau berikan kepada mereka mencapai 8.000 dinar. Beliau pun menyedekahkan 1 dinar kepada mereka setiap hari Jumat. Imam Salamullah Alayh berkata, Sedekah pada hari Jumat nilainya berlipat ganda dibanding pada hari-hari lain. Nah, ini penting ya. Mengutamakan hari Jumat untuk sedekah. Bukan berarti hari lain tidak bersedekah ya. Karena setiap hari menurut hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus bersedekah. Kalau tidak secara material unum ma'ruf sodakoh setiap kebaikan adalah sodakoh. Namun demikian sodakoh pada hari Jumat setiap kebaikan apapun pada hari Jumat nilainya berlipat ganda. Sementara menurut para ahli sejarah Imam Muhammad Al-Bakir Salamullah Alaihi dan keluarganya adalah keluarga yang sangat miskin. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi semangat ketermawanannya untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang fakir. Ini luar biasa ya. Walaupun kita baru kritis ya. Mungkin kalau interpretasi saya pada yang dituliskan oleh para ahli sejarah ini mungkin Imam Muhammad Al-Bakir Salamullah Alaihi dan keluarganya ini hidup sangat sederhana. Namun demikian tetap berbagi ke orang-orang fakir dengan pembagian yang luar biasa. Jadi bukan berarti miskin itu tidak punya harta karena sulit dipahami secara akal ya. Tapi barangkali beliau memang demikian dasar ketermawanannya sehingga keluarganya hidup sangat sederhana. Itu pemahaman saya. Interpretasi saya. Mudah-mudahan tidak keliru. Tolong bila ada yang mempunyai interpretasi lain dan sumber lain mohon bisa di-share dibagikan kepada saya. Nah barangkali ini untuk menekankan bahwa beliau ini telah mencapai tingkat dan memang tentu ya ini merupakan salah satu contoh Al-Ithar yang menurut Hururul Hikam hadis ke 986 dari Imam Ali Salamullah Alaihi beliau bersabda Al-Ithar A'lal Makarim Mengorbankan diri untuk orang lain Al-Ithar adalah kebaikan Al-Makarim yang paling tinggi. Juga diriwayatkan dari beliau Salamullah Alaihi Al-Ithar Pahsanul Ihsan Wa'la Marotipil Iman Al-Ithar adalah sebaik-baik kebajikan dan tingkatan iman yang paling tinggi. Ini juga dari Hururul Hikam hadis ke 1705 ya. Atau Hururul Hikam hadis ke 606 Al-Ithar Shimatul Abror Al-Ithar adalah Shimatul Abror perangai orang-orang yang baik Al-Abror atau orang-orang yang berbakti. Atau apa yang dilakukan oleh Imam Bagir Salamullah Alaihi ini adalah sesuai dengan riwayat dari Kanjeng Nabi Salallahu dari Al-Khafi di sini hanya disebutkan halaman 188 ini Al-Khafi just dua menurut kitab Mizanul Hikmah dari Ayatullah Allah Muhammad Ar-Rai Sahri ini Al-Khafi just dua halaman 188 hadis pertama ya jadi ada just duanya ini Rasulullah Salallahu alaihi wa'ala salam diriwayatkan bersabda Mansar ramu'minan fakot sarroni barang siapa membahagiakan seorang seorang mu'min maka ia telah membahagiakan aku dan barang siapa membahagiakan aku maka dia telah membahagiakan Allah ini dicontohkan dengan sangat luar biasa oleh Imam Muhammad al-Bakir salam mulai kemudian dalam kitab al-Bakir al-Bakir halaman 158 dikisahkan orang-orang fakir di mata Imam Muhammad al-Bakir salam mulai adalah mereka yang selalu harus diperlakukan secara istimewa jadi dikisahkan oleh para alih sejarah menurut kitab ini bahwa Imam Muhammad al-Bakir salam mulai memberi pesan pada keluarganya jika ada peminta-minta datang kepada mereka jangan berkata kepadanya mereka tidak boleh berkata kepadanya hai pengemis ambillah ini makanya itu saya digambar itu saya pilihkan kaligrafi kolun ma'ruh kata-kata yang baik adalah syarat pertama atau syarat ke-0 semua sodakoh yang tanpa memiliki lisan yang baik lisan lahir dan batin yang baik seluruh sodakoh itu bisa sia-sia dan ini dicontohkan dengan sempurna oleh Imam Muhammad al-Bakir salam mulai bahkan mereka diberi pesan oleh Imam Muhammad al-Bakir salam mulai agar mengatakan kepadanya wahai hamba Allah semoga engkau mendapat keberkahan ya jadi malah mereka dimintai Imam Bagir salam mulai mengungkapkan rasa terima kasih bahwa mereka telah datang untuk meminta dan diberi ucapan yang baik ya biasanya barakah Allah itu biasanya semoga Allah memberkahimu itu malah diucapkan orang yang diberi kepada yang memberi tapi ini kebalik ya semoga Allah memberi kalian keberkahan pakai ungkapan yang sangat indah sangat sopan dan ungkapan terima kasih bahkan Imam Muhammad al-Bakir salam mulai pernah berpesan julukilah mereka dengan nama-nama yang terbaik sebutlah mereka dengan nama-nama yang terbaik Pak Haji Pak Ustadz atau apapun yang mengembirakan mereka ya Abu Masyarakat Muhammad wa'ali Muhammad kolun ma'ruf kalimat atau kata-kata yang baik jadi disini Imam Muhammad al-Bakir salam mula alai mencontohkan infak hak kuliyakin yang sempurna di dalamnya ada cinta pada fukoro infaknya itu betul-betul memasukkan kebahagiaan pada mereka ya kemudian infak yang demikian ini menjadi lisan asidikin jadi amal jarihan memanjang terus karena menjadi teladan bagi kita semua beliau melakukannya mudawama ya dan seterusnya dalam kitab hayatul imam muhammad al-bagir salam mula alai jilid 1 alaman 124 imam muhammad al-bagir salam mula alai dikisahkan selalu berusaha melakukan jilatul rohmi dengan para sahabatnya beliau tidak pernah merasa bosan atau letih untuk selalu mengunjungi sahabat-sahabatnya ada pesan yang beliau salam mula alai sampaikan dan ingin agar dilaksanakan putranya imam jafar as-saudik salam mula alai yaitu agar menyerahkan infak kepada para sahabat-sahabatnya agar mereka mempunyai kesempatan yang luas dalam menyampaikan ilmu di tengah-tengah masyarakat perhatian khusus imam muhammad al-bagir salam mula alai pada para ahli ilmu keutamaan para ahli ilmu mereka ada hak yang khusus agar mereka memiliki keluasan untuk menyampaikan ilmu di tengah-tengah masyarakat yang itu juga akan menjadi lisa nasid ikin fil akhirin dalam sifat soffah jilid 6 halaman 63 Hasan bin Qasir berkata aku pernah mengeluhkan kepada imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali salam mula alai tentang kehidupanku yang sangat menderita sedang sahabat-sahabatku malah bersikap dingin terhadapku imam Muhammad al-bagir salam mula alai pun merasa tersentuh imam alai salam berkata sahabat yang terburuk adalah bersikap manis ketika engkau kaya dan menjauhimu ketika engkau miskin ini adalah sebuah nasihat yang luar biasa sahabat yang sejati akan bersifat sebaliknya ya 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 bersikap manis ketika kaya dan lebih manis lagi ketika miskin mestinya imam kemudian menyuruh pembantunya memberikan bungkusan yang berisikan uang 800 dirham kepadaku imam kemudian berkata kepadaku gunakan uang ini dan jika telah habis beritahu aku jadi dalam hal ini kembali kita lihat ya betapa sayangnya imam al-bakir salam mula alaih pada orang-orang yang berkekurangan menyempurnakan amal itu dengan menyegerakannya dan dengan akhlak yang demikian indah dan membahagiakan idqalus surur ke sahabatnya ke orang yang membutuhkan masih dalam kitab sifat soffah jilid 6 halaman 63 pembantu imam muhammad al-bakir salam mula alaih yang bernama salma meriwayatkan bahwa setiap kali sahabat-sahabat imam alaih salam memasuki rumah mereka selalu mendapatkan makanan yang baik pakaian yang bagus atau beberapa dirham yang diberikan imam lihat hal itu salma tidak menyukainya imam alaih salam berujar kepadanya hei salma tidak jika pengetahuan dan sahabat sudah engkau peroleh pemahaman saya kalau seseorang itu memiliki ilmu dan sahabat itu sudah mencukupi harta harta itu justru digunakan untuk memperoleh ilmu dan sahabat keindahan kehidupan happiness yang sejati itu adalah rasa sayang pada para sahabat pada sesama disitulah salah satu hakikat inti sehari dari kebahagiaan membahagiakan para sahabat membahagiakan sesama manusia Allah masalah ala muhammad wa ahli muhammad benarlah apa yang diriwayatkan dalam kanzul umal karya dari mutaki al hindi al kundusi al hanafi seorang ulama besar al-sunnah wal jamaah dalam hadis ke 15.926 majabal allah waliyan lahu illa ala shakha Allah tidaklah Allah membentuk atau menciptakan atau mengadun atau mengepal waliknya kecuali atas seorang yang termawan dan ini ditunjukkan dengan sangat sempurna dan indah oleh imam muhammad al-fakir salam ya kalau kita lihat dari apa yang dinasihatkan oleh Ustaz Jalal dalam mencoba menginterpretasikan beberapa contoh dari imam muhammad al-fakir salam benar-benar tidak mengukur keberhasilan dari ukuran-ukuran duniawi seperti pemilikan harta kedudukan duniawi dan lain-lain namun benar-benar dari contoh-contoh itu betapa seluruh harta ini dikonversi menjadi amal menjadi perkhidmatan pada sesama menjadi suatu sotakom jadi suatu hadiah jadi hal-hal yang membahagiakan sesama manusia yang kedua ada cinta fukorok dan masakin yang luar biasa pada imam muhammad al-fakir salam ya tidak menunda ketika mengetahui mereka itu memiliki kebutuhan yang sangat dan tetap menghormati mereka dengan penghormatan yang luar biasa akan menjaga sampai seluruh sikap dan kata-kata dari pembantunya tidak hanya beliau sendiri tapi beliau betul-betul berwantik-wantik pada tadi di kisah ini ya memberi pesan pada keluarganya ya jadi pada keluarganya beliau berpesan tidak hanya pada dirinya sendiri saya memaknai keluarganya ini tentu juga nanti yang akan memberikan terakhir juga pembantunya seperti itu jadi kasih sayangnya luar biasa pada Fukoro dan Masakin dan betul-betul memahami betapa orang-orang yang merasa dirinya terpuruk misalnya orang yang cacat atau sedang kesulitan itu biasanya sangat sensitif dan harus sangat berhati-hati kita menjaga lisan kita seperti misalnya istri saja misalnya hati-hati suami kalau memberi uang ke istri sesekali jangan ada ucapan yang menyakitkan Al-Jubillah juga kalau seorang ayah atau orang tua memberikan uang jajan pada anak memberikan uang sekolah tidak boleh disertai sama sekali dengan ucapan yang menyakitkan harus betul-betul menjaga lisan kita agar amal kita tidak hancur apalagi juga ke bukoro dan masakin sama harus kita sayangi semua orang yang butuh itu karena melalui mereka kita setiap hari memiliki kesempatan untuk membahagiakan Nabi dan membuat Allah ridha awam salih ala muhammad membahagiakan Allah asya wa jalla sad yang maha kaya kemudian satu poin lagi bahwa beberapa amal yang tadi kita ceritakan itu juga mengandung lisan sidiqin fil akhirin telah dan agung yang kita ikuti hingga saat ini perhatian khusus pada para ahli ilmu agar bisa menyebarkan kemanfaatan kepada masyarakat luas jadi inilah tiga kiat dari Ustadz Jalal Allah yang ternyata bisa kita interpretasikan juga kita pelajari dari segelumit kisah keagungan imam muhammad al-baqir salam Allah alaih wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alih tohirin kembali sebagai kesimpulan dari kajian rajaban ini bahwa langkah pertama untuk menuju jalan walaya adalah melepaskan diri kita dari cinta dunia artinya tidak mengukur keberhasilan diri kita maupun orang lain anak kita maupun keluarga dari ukuran ukuran dunia seperti pemilikan harta kedudukan dunia istri yang cantik suami yang tampan yang berkedudukan dan lain-lain yang menurut Ustadz Jalal ini adalah diri wali yang pertama namun dan dan setelah itu untuk memperkuat atau bagaimana kita bisa menghilangkan cinta dunia itu tidak bisa tiba-tiba datang dengan kita yuk kita enggak mau lagi cinta dunia tapi menurut Ustadz Jalal geserlah Akbar Hamina perhatian utama kita tidak kepada dunia tapi misalnya menjadi perkhidmatan pada sesama peribadahan pada Allah peribadahan pada Allah juga melewati perkhidmatan pada sesama ya jadi tidak menjadikan harta sebagai dan dunia sebagai ukuran keberhasilan namun amal yang kedua cintai fukoro dan masakin yang ketiga selalu berusaha untuk meninggalkan lisa nasid kin fil akhirin yang merupakan kunci bisa bergabung dengan kanjeng nabi salallahu alaihi wasalam dan keluarganya yang suci salallahu alaihi wasalam marilah kita kirimkan seluruh pahala dari majelis bagi nabi besar kanjeng nabi salallahu alaihi wasalam dan keluarganya yang suci salam dan keturunannya dan para sahabatnya yang mulia dan meluhurnya yang suci salam dan para nabi para rasul salam alaihi para wali para wasi salam alaihi para syuhada salam alaihi pula pada para ulama al-mukhissin al-muhibin bin muhammad bin wali tohrin dan seluruh umat kanjeng nabi salallahu alaihi wasalam yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita terkhusus pada kedua orang tua kita mari kita sebut namanya masing-masing andai tolan kita anak istri kita guru-guru kita lebih khusus lagi pada suasana peringatan rekhlah alwayarham humah usah jalan dan bu iskartini kita sampaikan pula sebebek pahala majlis kita untuk mereka berdua pula kepada seluruh pecinta ahlul baik di Indonesia dan di dunia dan seluruh pemuslimin dan muslimat terkhusus 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 juga pada Bapak Baharudin Bintangsi dan Bapak Haji Syed bin Zakaria dan seluruh para kekasih hati kita yang telah meninggalkan kita dan juga mudah-mudahan melalui majlis ini semua yang sakit disembuhkan Ya Allah Ya Allah Ya Semua yang mempunyai hajat disampaikan hajatnya semua yang berhutang ditunaikan hutangnya semua yang sedang menderita dientaskan Allah dari penderitaannya Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur Allahumma agniku lafakir Allahumma shbi'kula jai Allahumma shukuk laurian Allahumma bibaynak kula madin Allahumma pari sangkuli makhruf Allahumma ruda kula gharib Allahumma fukah kula asif Allahumma asli kula fasid bin umur muslimin Allahumma shbi'kula marid Allahumma sutafak nabi ghinat Allahumma ghoir adkhil kudir Allahumma salli ala muhammad wa'ali muhammad al-awalihin wa'ali muhammad wa'ali muhammad al-akhirin wa'ali al-muhammad wa'ali muhammad fil malai al-a'lah wa'ali al-muhammad wa'ali muhammad fil mursalin al-a'lma a'ti muhammad al-wasilata wa'asyarufa wa'ad-darjad al-kabirah Allahumma inni amantubi muhammad in walam arwah Fala tahrimni yaumal qiyamati ru'yata Farsubni sohbatah Wata wapani alamil latih Waskini min khawdi masroban Rawiyan sa'ibon hani'an La asma'u batahu abadah Inna kala kulli sya'in qadir Allahumma faqa ma'aman Tobi Muhammadin wa'lam aruh Farifni firjinani wajhah Allahumma balik Ruka Muhammadin Anni ta'khiyatan Kasih rattan wa salama Al-Fatiha tasbikuh Salawat awam wa salam Bama taufiki Labilah Alai tawakaltu wa ilayyi unib Wassalamun ala mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh